ada istilahnya sampai lemesin-lemesin gitu karena ini tegang banget rasanya itu termasuk pada nyari kepala yang primer tegang di leher belakang ini apakah juga bisa masuk di kategori nyari kepala dok? karena sama-sama efeknya itu sakit di atas begitu betul, itu sering sekali dirasakan apalagi pada yang eksekutif-eksekutif muda yang sering duduk mungkin ya di kantor yang work from home gitu barang-barang semoga kita nggak gitu ya nah jadi yang nyari tegang ini seringkah dibilang aduh dok gitu kan ada istilahnya sampai lemesin-lemesin gitu karena ini tegang banget rasanya itu termasuk pada nyari kepala yang primer tipe primer ini disebut sebagai tension headache mungkin pendengaran sonora juga udah sering google ya jadi dia rasanya seperti terikat yang tadi saya jelaskan seperti ada batu beta yang neken ini nggak ada batu batanya ya cuman setilah ya bahwa seperti ada batu bata yang menekan berat sekali itu termasuk dengan nyari kepala karena dia saking-saking kencengnya sampai bisa ke sini ke mata dan sampai disertai mual kalau itu termasuk dari yang nyari kepala tipe primer atau tension five headache apalagi kalau sampai mual dan sampai timbul muntah itu kayaknya perlu segera ke dokter ya dokter Cilla ya perlu, perlu banget karena bisa mengganggu aktivitas dan produktivitas nyari kepala ini kan termasuk salah satu keluhan yang sangat sering menyebabkan seseorang nggak masuk ke kantor ya barara iya, ini penyakit yang paling sering dialami oleh semua karyawan seperti ini ya karyawan kantor ya hampir semuanya selamat menikmati Terima kasih.